Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkambangan pergerakan indeks yang hari ini ditutup menguat Dan juga ada 9 saham yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat BRPT, kelima MDKA, ke enam Antam, ke tujuh Inco, ke delapan Tins, dan terakhir Akra Langsung saja ke indeks, indeks hari ini ditutup menguat 0,33% ke harga 6.887 Transaksi sampai saat ini ada di 9,9 triliun Nanti mungkin bisa nambah 15 menit terakhir perdagangan Langsung saja ke technicalnya, secara technical ISK hari ini rebound Seperti perkiraan saya kemarin memang ada peluang untuk dia ditarik naik ya Tapi kondisi seperti ini sudah di area pertengahan ya Jadi minggu depan itu kalau dilihat weeklynya ya, weeklynya bagus Kalau saya lihat minggu depan ada peluang untuk coba lanjut Kalau dilihat juga volume naik hari ini besar Untuk weeklynya 6.800 support ya, yang harus dijaga tuh Karena turun dari itu berarti pola dead cat bone Dan bisa konsol di bawah sini lagi, di area ini ya Jadi seperti itu, nah ini pas ya, 6.400 juga ya di area ini Nanti lihat konsolnya di bawah ini Ini jangan pola dead cat bone, kalau mau turun, turun sedikit aja Pakai candle harian aja ya Nah turun sedikit, ya bisa aja Turun sedikit, terus baru naik Seperti itu Untuk pergerakan ISK Jadi seperti itu aja untuk ISK Minggu depan ada peluang untuk coba lanjut ya Area uji 6.900 sampai 7.000 Trend down trend semenjak Juni 2022 Itu dipatahkan Dan kalau mau bagus ya memang harusnya Retestnya 6.800, 6.380 itu aja Area ini aja, dia retest terus naik lagi Konsolnya bagus nih, konsol langsung naik dia Jadi cukup menarik lah untuk ISK Ya seperti analisa saya, minggu depan itu ada peluang untuk coba Tetap menguat ya, ISK Tapi ya dalam harian ada naik turunnya Tapi ini kan kelihatan candle-nya bagus Menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya Ya ini sinyal bagus, harusnya lanjut deh Ada peluang untuk uji 7.000 minggu depan Untuk ISK Jadi seperti itu Langsung saja kesan pertama Ada Medco yang ditutup terkoreksi 0,84% Ke harga Rp. 585 Kalau dilihat transaksi asing belum ada Langsung saja ke technicalnya Secara technical Untuk Medco kondisi seperti ini Apakah menarik? Ini sepertinya forum tarikan juga ya Ya kalau dilihat technicalnya Ada support minor di Rp. 580 Itu jangan sampai turun dari itu Kalau dia turun dari itu Berarti berpeluang besar Untuk Medco turun Target turun Rp. 550 Bisa jadi dia konsol lagi Ini supportnya Nah kalau dia false breakout Konsolnya di bawah sini Konsolnya di bawah sini Seperti ini Ini sudah indikasi breakout ya Cuman kan baru 3 candle nih Dan hari ini juga cukup besar nih Volume-volume koreksi Tapi kalau saya lihat ini Volume ditarik naik ya Dia akan membuat anchor Dan ini hammer Konfirmasinya Senin harus langsung rebound ya Kalau bisa tutup di atas Rp. 590 Dan bagusan lagi Kalau bisa tutup hari Senin di atas Rp. 600 Itu ada peluang untuk lanjut Dan ini bisa jadi swing low-nya Sebelumnya di April itu di Rp. 510 Rp. 520 ya Ini naik di Rp. 550 Ini sebenarnya masih uptrend nih Kalau ditarik dari Oh ini ya Kalau tarik seperti ini Ini juga bisa ya Berapa kali upset Terus naik lagi Jadi seperti itu Untuk Medco cukup bagus ya Dia naik dan mantul dari Rp. 550 Lumayan tuh Kalau ada yang beli Di R-Support Ini ada gap Menganggah apakah ditutup ya Kalau dia turun Senin Potensi besar nutup gap Medco ya Kalau jebol Rp. 580 Tutupan di bawah Rp. 580 Jadi seperti itu Untuk Medco Langsung saja ke Samp kedua Ada Elsa yang ditutup menguat 0,67% Ke harga Rp. 300 Langsung saja ke technicalnya Seharga technical Elsa Kalau nggak salah kemarin Itu R-UPS ya Mungkin R-UPSnya bagus Ini volume mulai meningkat Di area atas ya Di atas Rp. 300 Dan juga dia udah Di atas M-60 Dan hari ini sempat turun Ke Rp. 294 Tapi habis itu ditarik naik Ini bagus Cuman konfirmasinya Senin harus lewat Rp. 306308 Kalau dia lewat Udah lanjut ke atasnya Ini dia berhasil Re-out juga ya Semoga valid Dan kalaupun mau expect buy ya Tapi disclaimer on Karena ini bisa dibilang Buy on bring out Ya stop lossnya sekitar 2,5% Target profit Ke Rp. 310 Atau Rp. 312 Itu 4% Jadi risi worthnya 1 banding 2 lah Kalau berminat ya Tapi kembali lagi Tergantung masing-masing lah Apakah berani Karena dilihat MHD-nya bagus MA20-nya ini kan Mulai melandai nih MA60-nya ini melandai Bahkan dari Juni Melandai aja terus ya Pas naik Terus turun Ini melandai Ya kalau saya lihat ini Ada proses Sepertinya ya Tetap ada akumulasinya Di akumulasi terus nih Karena 60-nya ini Masih melandai 60 harinya kan berarti aman Berarti disitu-situ aja Pergerakannya Jadi seperti itu Untuk Elsa Kalau saya lihat minggu depan Ada peluang lanjut Tapi kembali lagi Disclaimer on MSD-nya juga bagus Mengarah ke atas Dan volume 4 hari perdagangan Terakhir minggu ini Itu meningkat Kalau dilihat Candle Weekly-nya Weekly-nya juga bagus Menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya Dan tutupannya Juga bagus Di atas 300 Volume Minggu ini meningkat Menarik Untuk Elsa Minggu depan Seperti itu Untuk Elsa Langsung saja Kesam ketiga Ada Pegas Yang ditutup Menguat 1,58% Kharian 1.605 Langsung saja Ke technical-nya Saat technical Pegas terus membentuk Higher high, higher low Dan Dia berhasil Melewati lagi MA20-nya Di atas Tutupannya Setelah kemarin turun Dan dia naik lagi Ini bisa valid Breakout Jadi Minggu depan Ada peluang Untuk lanjut Lanjut menguat Cuman ini harga Pucuk Karena Support Idealnya itu 1.550 1.540 Ya Strategi seperti ini Sebenarnya paling enak Tapi ya itu Harus siap stop loss Stop loss saja Kalau dia merah lagi Di jubol 1.600 Stop loss saja Terserah Mau di berapa Di 1.580 Boleh 1.570 Boleh Cari tipis-tipis saja Stop lossnya Kalau dia jebol lagi Minggu depan Senin itu Merah Jebol 1.600 Ya udah Nggak kuat Perkiraan saya Potensi besar Seperti itu ya Dan targetnya ini Lumayan nih Kalau dia ke 1.700 Tuh Risk rewardnya 1 banding 3 Stop lossnya cuman 2% Target profit 6% Jadi 3 kalinya Risk ya Pokoknya stop loss saja Jangan mau dibawa Sampai 1.500 lagi Karena kalau dia gagal Ternyata merah lagi Apakah bisa konsolidasi Ya mungkin saja Cuman resikonya Ya kalau Bapak Ibu Kasih toleransi terus Siap nggak Kalau dibawa ke 1.500 Kalau siap ya udah Bisa hold sampai 1.500 Baris stop loss Bisa juga Ini nanti kan Misalnya Senin itu Pegas Koreksi ya Tutupannya di bawah 1.600 Ini kan naik M200 nya Dinaik Pelan-pelan Dia ini Nanti Pas Di 1.500 1.520 Jadi dia mendekat Turun Ini mendekat Naik Mantul Ya itu Jadi kalau mau bagus Minggu depan itu langsung Ribbon Kalau dia turun Merah ya Siap-siap Dekat-dekat 1.500 Itu area Spek buy Selanjutnya Kalau cut loss 2% Beli di 1.520 1.500 Ini Kalau pun stop loss Lagi 2% 4% aja Cut lossnya Tapi misalnya Skenarionya Dia turun ya Kena cut loss 2% Beli di bawah lagi Risk rewardnya Masih masuk Tadi cut lossnya 2.5% Tambah fee 0.4 Anggap aja 2.5% Terus Beli di bawah Kalau dia mantul Ketutupkan rugi sebelumnya Udah Seperti itu aja Untuk pegas Kondisi seperti ini Memang dia naiknya Nggak ada volume ya Tapi MACD nya Sudah memberikan Sinyal golden cross Apakah ini valid Ya Belum Pasti ya Tapi kalau dilihat Candle mingguannya Bagus Kembali di atas MACD 200 nya Dan ini ada pola Morningstar Ya Konfirmasi seperti ini Nggak boleh turun lagi Harus langsung naik Tapi kalau dia turun Ya itu Masih akan Konsolidasi Range nya ini 1.500 Sampai 1.600 Tek tok Tek tok Hari ini ya Kalau dia merah lagi Senin dan minggu depan Ya Siap-siap Turun koreksi Merah Jadi seperti itu Untuk pegas Langsung saja ke sampel selanjutnya Ada BRPT yang hari ini Ditutup tar koreksi 0.53% Ke harga 935 Langsung saja ke technicalnya Sahara technical Apakah ini Dia akan False Breakout lagi Dan koreksi Kalau dilihat Koreksinya Perlu kecil Ini Waktu itu Saya analisa Dan Benar naik Lumayan 3% 4% Dapat Top loss 4% Ya sudah Nanti beli lagi Di bawah Kondisi seperti ini Kalau saya lebih White NC Memang dia lagi Retest Bisa saja Mantul Tapi MA20 Sudah terlalu jauh MA60 Sudah golden Crush Sudah MA200 Kalau saya lihat Bisa saja Dia retest Dulu 9.20 Kalau saya lihat 9.20 9.20 9.10 Itu saja Kalau ke 900 Mungkin Kecil Kemungkinan Tapi bisa terjadi Apapun bisa terjadi Di market Jadi Sebagai trader Harus bereaksi Kondisi seperti ini Agak rawan Kalau baru beli Karena Supportnya jauh Harga psikologisnya 900 Jauh Menurut saya Jangan Tindari Kalau beli di harga ini Memang bisa profit Cuman Siap gak Bapak Ibu Kalau dibawa Jebol 900 Baru cut loss Kalau siap Silahkan juga Gak ada yang salah Jadi seperti itu Untuk BRPT Kalau dilihat Candle weekly Juga bagus 3 minggu Sudah naik terus MACD juga Mengarah ke atas Golden cross Bercat di atas Juga terbentuk Kalau dia mau Bentuk candle merah Minggu depan Satu candle Itu masih ideal Jadi 900 Itu area beli 900 Sampai 920 Atau Nawar aja 910 920 Itu ya Area itulah Area beli Itu ya Masih menarik lah Kalau koreksi Minggu depannya Balung beli Agustus Itu menarik lagi Jadi Agustus Bisa uptrend BRPT Melanjutkan mematakan Trend downtrendnya Semenjak Desember 2022 Tahun yang lalu Kalau diberhasil lewat Ya pelan-pelan BRPT uptrend Jadi seperti itu Untuk BRPT Langsung saja kesempatan selanjutnya Ada MDKA Yang ditutup menguat 6,61% Kalo gak 4030 Langsung saja ke technicalnya Secara technical MDKA juga bagus Akhirnya tutup juga Di atas 4.000 ya Setelah bertahan Di atas 3.800 Memang offset sedikit Digocek ya Habis itu tarik naiknya Kalo saya liat 3.80 Ya Masih bisa ditoleransi 20 poin itu Kalo udah 30 poin 40 poin Tutup di bawah itu Ya biasanya Gak kuat Kalo masih 20 poin 10 poin Turun dari support Itu masih bisa ditoleransi lah Ya itu makanya Trading plan itu Biasanya ya Turunnya kan 3% 4% dari support Atau Stop lossnya itu 5% Jadi belinya di atas support Tapi stop lossnya ya 3% sampai 4% Di bawah support Seperti itu Jadi kondisi seperti ini Apakah bisa lanjut Untuk BRPT Kalo diliat candle Mingguannya dulu ya Mingguannya nih bagus Volume juga bagus Ada peluang lanjut Targetnya Kondisi seperti ini Ya bisa sampai 4.400 lah Jadi bisa aja Naik 10% lagi Man ya itu Harus bertahan Di atas 4.000 Kalo gak bertahan Ya turun dulu Tapi kondisi seperti ini Mungkin Senin Selasa Atau 3 hari Perdagangan minggu depan Itu bisa aja Naik dulu Ke 4.200 Itu resisten terdekat Yang akan di uji Oleh MDKA Nih Area ini Nah ini yang akan di uji Pertengahnya dia naik Bisa seperti ini Koreksi Ini harus bertahan nih Terus baru naik lagi Bisa seperti itu Untuk pergerakan MDKA Kalo dia gagal lagi turun Ya konsolidasinya di area ini Memang kalo beli di area pucuk Ya saya bilang ini area pucuk Karena ini harga tertingginya Semenjak dia turun dalam Baru naik Ya kalo beli pucuk ini Stop loss 1% 2% itu ideal Daripada di bawah 3.800 Oke ya tergantung Masing-masing lah Bagaimana strategi ya Di saham ini Bukan cuman beli ya Mau investasi juga Itu ada strategi Gak sembarangan Apalagi trading Ya trading yang mau Cari profit Bisa harian Mingguan Atau bulanan kan Punya strategi juga Bagaimana caranya Biar Meminimalisir resiko Jadi seperti itu Untuk MDKA Langsung saja Kesam selanjutnya Ada antam Yang ditutup menguat Hari ini 6,26% Harga 1.780 Langsung saja Ke technical Secara technical Antam kembali lagi Ke 1.700 Apakah ini valid Sepertinya Iya Ya Aman Berarti memang 4 hari Setelah jebol 1.700 Dia ke 1.500 Tapi memang Gak sampai Akhirnya Lanjut Dan Dia nutup gap ini aja ya Gap di 15 Desember 2020 Dia tutup Dan naik Jadi Hampir 1,5 tahun Baru ditutup ya Gapnya Tapi ada gap Menganggak di 1.400 Kalau kondisi seperti ini Harusnya Untuk Sebulan ke depan Aman Antam ya Antam itu bisa bergerak Seperti Gambaran saya kemarin Kalau berhasil lewat 1.700 Targetnya 2.000 Dia akan menguji Trend Uptrendnya ini Ini arahnya Ini hapus-hpus aja dulu Gambaran Ini juga sudah tercapai Penurunannya Dan dia rejection Harusnya ini aman Untuk antamnya Jadi tinggal Cari area entry Yang bagus ya Tadi harusnya ya Cuman saya juga Gak perhatikan 1.700 tuh Buy on re-out tuh Pas tuh Atau tunggu Senin kalau dikoreksi dikit Beli aja Yang penting Ini ya Kalau dia ternyata gagal Yaudah Gak valid Bisa konsol di bawah Tapi kondisi seperti ini Menurut saya bisa konsol di atas sini Untuk antam seminggu Sampai Agustus nanti ya Ini sepertinya valid Buy out ya Karena dia udah turun dalam Paling gak Dia itu naiknya Ini itu hitungannya Seperti ini bisa Ini dia turunnya 40% kan Ya biasanya naik Minimal terus Setengahnya dia naik tuh Dari bawah Setengahnya 1.800 1.800 1.800 1.900 Itu peluangnya Bahkan bisa sampai Sampai Sari 2.000 Itu Mantulnya Baru dia turun Konsol Lihat aja Dimana dia konsol Kalau saya lihat Antam Minggu depan Dan bulan Agustus itu Konsolidasi Beli itu dekat support Jangan beli di resisten Karena pantok Pasti di resisten Jadi seperti itu Untuk Antam MACD nya juga bagus Mengarah ke atas Membantu golden cross Barcat di atas Selang juga meningkat Volume meningkat Jadi ya harusnya Minggu depan Ada peluang untuk lanjut Ini juga candle bullish Angle pink Target 2.000 Antam 1-2 minggu ke depan Tapi kembali lagi Disclaimer on Seperti itu Untuk Antam Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Inco Yang hari ini juga cukup Signifikan Naiknya 9.61% Ke harga 5.700 Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Untuk Inco Berhasil Juga lewat 5.400 Apakah ini valid Menurut saya juga valid Potensi Untuk target Inco 6.000 Terdekat 5.800 Dulu lah 5.800 Abis itu baru 6.000 Maksimal naiknya ya Kalau saya lihat 6.000 6.000 dulu Angka psikologis Dan Itu bisa jadi Kepentok juga Dan konsolnya Jadi Tunggu dulu White NC dulu ya Dimana dia membuat Resistennya Untuk minggu depan Jangan beli dulu Karena Ya itu Kalau nekat beli Yang penting punya Trading plan Kalau beli tadi Buy on break out Di 5.400 Ya itu lah Nekat aja Beli buy on break out Itu Kalau gagal Yaudah stop loss Stop loss Stop loss nya Nggak besar Kalau beli buy on break out Paling mentok Itu 2% Kalau dia gagal Lewat Yaudah stop loss Target profit nya Lebih besar Harusnya seperti itu Ya Jadi seperti itu Untuk Inco Kalau dilihat candle Mingguannya Mingguannya juga bagus 5.400 Itu jadi supportnya Kalau jebol itu Berarti pola Dead cat bond lagi Ya Untuk Inco Apakah mungkin Kalau saya lihat Nggak aman Harusnya Inco Di atas 5.400 Dan Ya targetnya 6.000 Sampai 6.400 lah 6.300 Nutup gap nya ini Peluang kesana Untuk Inco Cuman pelan-pelan ya Nggak langsung cepat Jadi seperti itu Untuk Inco Langsung saja Kesam selanjutnya Ada Tins Yang ditutup juga Menguat 3.62% Ke harga 1.430 Langsung saja Ke technical Secara technical Tins juga berhasil Kembali rebound Ya Dari 1.400 Dan Ya ini Sepertinya valid juga Volume meningkat Minggu ini MSCD mengarah ke atas Tajam Market di atas Lalu juga meningkat Kalau dilihat weeklynya Juga bagus 1.520 Sampai 1.500 Itu Minggu depan Arah Tins Jadi kemungkinan besar Tins Minggu depan Bergerak di atas ini ya Risk reward nya Masih menarik Nggak Kalau seperti ini Coba hitung aja Cut loss nya 3% Stop loss Target profit 1.500 Risk reward nya Juga masih menarik Kalau mau beli Di harga sekarang Atau Kalau dia koreksi Sedikit Besok 2% 3% Ya nekat Tutup Di bawah 1.400 Out aja 3% Itu risk nya kecil ya Dengan target profit itu Bahkan hampir 2 kali lipatnya Ini menarik Menurut saya Ini double bottom Kalau dilihat ya Ini neckline nya 1.400 aja pakai Nah jadi seperti itu Untuk Tins menarik Diperhatikan Minggu depan Juga ya Target double Top nya Sudah tercapai juga Sepertinya ya Eh belum ya Sedikit lagi ya Nggak harus Sampai Nggak harus sampai Tapi kan udah 80% Tercapai Ya Sedikit aja Beda Tipis Paling 2% 3% lagi Udah Ya menurut saya ini Ada tanda-tanda Untuk reversal Cuman Nggak langsung Naik ke 2000 ya Kalaupun naik 1600 itu Maksimal Untuk trend Jangka menengahnya Atau Kalau jangka pendeknya Seminggu depan itu 1500 lah Area ini Tiktok-tiktok Konsol Dia dulu ya Dan ini bisa jadi Bottom yang Kedua Ini satu Dua ya Tapi nggak double bottom ya Ya seperti ini juga bisa Ini juga bisa double bottom Ya Tapi agak lama itu Dari bottomnya ke atas ini kan Butuh waktu tuh Sekitar 4 bulan Apakah 4 bulan ke depan Sampai akhir tahun Tint searahnya all time high Bisa jadi juga Kalau Bapak Ibu Strateginya Misalnya ya Targetnya lebih lama Swing panjang 3 bulan 4 bulan Harus siap cut loss Lebih dalam Pokoknya kalau dia jembol Bottomnya ini Yang semenjak Januari 1240 Ya Bapak Ibu Stop loss Stop loss Stop lossnya 3%-4% Dengan target Profit ya 3-4 bulan ke depan Ya bisa tarik 40% Seperti ini 1 banding 3 Cuman Time frame-nya Lebih lama Bisa juga Seperti itu Kalau berminat Beli Tints Tapi kembali lagi Disclaimer on Seperti itu Untuk Tints Langsung saja Kesam terakhir Ada Akra Yang ditutup di harga 1080 terkoreksi 1,81% Langsung saja ke technical Secara technical Akra Terkoreksi lagi Tapi koreksinya Masih aman ya Tipis saja tuh 20 poin Dari resistensi 1100 Masih bisa ditoleransi lah Kalau besok merah lagi Yaudah Gagal Dan ini ada pola Import TNT Solder Cuma Dihapus lagi Gambarnya Dan gambar ulang ya 1000 itu support kuatnya Gagal itu ya Pola dead carbon Tapi ini kan dia Sudah membentuk Low yang lebih tinggi Sebelumnya disini Terus disini Ini naik Harusnya naik Ini kan termasuk Minggu Ini Nah ini naik Neckline nya 1100 Gagal lagi dilewati Lihat Senin lah Senin harus lewat Kalau mau konfirmasi ya Senin harus lewat 1100 Itu bagus Lanjut Bisa all time high lagi Dia Minggu depan Dan bulan depan Untuk Akra MACD nya juga bagus Mengarah ke atas Membentuk golden cross Asalkan Akra jangan merah Senin Kalau merah Senin Arahnya 1000 Itu aja Ini kalau diet Juga bagus Candle nya minggu ini ya Dia rejection dari candle Doji atau hammer terbaliknya Ini kalau kondisi seperti ini Harusnya lanjut Tapi kembali lagi disclaimer on Seperti itu Untuk Akra Cukup sampai disini video kali ini Terima kasih untuk Bapak Ibu Dan teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli Menyimpan Dan menjual sahamnya Bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Dan bagi Bapak Ibu Dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Burnet Trader Nanti dipilihkan Saham-sahamnya Dan dibuatkan Trading plan Beserta chatnya Dan juga free konsultasi portfolio Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus cuan Dan happy weekend Teman-teman Terus cuan Dan semoga teman-teman Terus cuan Thabama Terus cuan Dan semoga Terus cuan